langsung ke sektor saham yang dihindari oleh investor di tengah transaksi sepi dan alasannya ini apa aja nih? Kita mulai dari sektoral dulu nih. Iya, kalau untuk dari sektoral sebenarnya mayoritas sektor mulai menurun ya transaksinya ya seiring sama IHSG gitu. Jadi memang hampir semua sektor transaksinya menurun tapi yang cukup signifikan adalah dari sektor-sektor yang waktu itu sempat ramai dibicarakan ya seperti sektor konstruksi secara volume cukup drastis ya menurunannya kemudian juga dari bank-bank kecil yang waktu itu digarang-garang akan jadi bank-bank digital gitu ya itu juga transaksinya mulai mengecil cukup signifikan gitu. Baik, berarti perbankan digital ya begitu yang perlu diperhatikan juga oleh para sobat cuan. Nah ini kalau kita lihat dari sisi indeks sektoral kami juga sudah menampilkan ini ada beberapa sektor Mas Henrico ini yang kalau bisa dikasihin kepada para sobat cuan yang paling dihindari sama yang paling diminati nih ini akan ada pada sektor-sektor yang mana? Kita mulai mungkin dari yang diminati dulu kali ya supaya lebih positif. Kalau untuk yang diminati pasti sektor-sektor ya. Jadi kalau yang paling diminati itu dari sektor-sektor yang menjanjikan adanya turnaround ya atau comeback dari COVID-19 2020 kemarin gitu. Jadi karena basenya sudah rendah mereka sahamnya juga jatuh cukup signifikan performannya menjanjikan di tahun 2021 ini seiring dengan penumbuhan ekonomi itu pasti sektor-sektor yang pasti diminati oleh investor-investor lah gitu. Investor besar maupun investor kecil. Contohnya adalah sektor-sektor yang finance. Finance kan sangat terpengaruh ya dengan GDP kita. Jadi kalau GDP kita masih loyal gitu itu pasti finance susah untuk nyalurin kredit. Jadi itu ketika sudah comeback mereka sudah bisa nyalurin kredit itu pasti akan menjadi sektor yang menarik. Kemudian juga dari sektor konstruksi gitu ya. Konstruksi juga sebenarnya menarik karena mereka sudah mulai melepaskan ya. Mulai divestasikan untuk jalan-jalan tolnya. Kemudian juga gearing ratio-nya atau debt-to-equity ratio-nya itu mulai turun ya. Which is sebenarnya itu bagus untuk mereka cash flow-nya lancar, resiko usahanya menurun, kemudian proyek-proyek mulai masuk itu pasti menjanjikan comeback. Kemudian dari sektor property juga marketing sales dari emiten-emiten di sektor konstruksi, eh sorry property itu juga sudah mulai meningkat. Which is sebenarnya menghasilkan revenue juga kan ya untuk emiten-emiten tersebut. Jadi itu sektor-sektor yang menarik dan beberapa sektor lainnya seperti misalnya semen-semenan, kemudian juga sektor-sektor kesehatan. Itu sebenarnya menarik sih untuk sektor-sektor yang teman-teman bisa perhatikan lah gitu. Kemudian untuk sektor-sektor yang kurang diminati. Baik, untuk CTRA sendiri ada di kisaran 1.200. Nah ini kita balik lagi ke topik utama dan pertanyaan dari banyak sobat cuan tadi. Sektor saham mana aja nih yang akhirnya harus paling dihindari nih di tengah indeks harga saham gabungan kita yang lagi lesu? Ya, kalau untuk sektor yang mungkin harus diwaspadai lah ya. Mungkin itu adalah dari sektor consumer dan juga sektor-sektor defensif lainnya. Seperti misalnya telekomunikasi. Kenapa? Bukannya karena mereka akan perform bad ya. Bukannya artinya mereka akan berperforma buruk di tahun ini. Tapi karena menjanjikan growth yang lebih kecil daripada mereka yang dasarnya 2020 ini sudah ancur-ancuran lah ya laporan keuangannya. Terus mereka mau comeback di 2021. Sedangkan mereka ini yang di 2020 anteng-anteng aja. Jadinya base mereka, tahun dasar mereka itu secara performance sudah tinggi gitu. Dan ketika dia mau naik lagi, step up lagi ke tahun 2021, pasti akan lebih sulit ketimbang, secara persen ya, pasti akan lebih sulit ketimbang mereka yang sudah jatuh gitu. Ancur-ancuran di 2020. Itu yang mungkin bisa diperhatikan juga oleh teman-teman dari sektor-sektor yang defensif. Dan juga consumer yang harus teman-teman ingat bahwa banyak emiten-emiten consumer itu yang HPP-nya atau COGS-nya itu dari komoditas, yaitu minyak kelapa sawit yang sekarang juga lagi tinggi, CPO gitu. Baik. Mas Riko, ini emiten-emiten yang masuk ke indeks LQ45 atau saham-saham big caps nih, apa kabar nih? Apakah masih bagus nih untuk dilirik oleh Sobat Cuan di perdagangan indeks harga saham gabungan kita yang lagi lesu ini? Untuk emiten-emiten big caps kita ya, beberapa mungkin masih positif outlook kita. Mayoritas positif sih, karena kan 2020 banyak yang terdampak ya, dari sektor-sektor yang terdampak. Kemudian, tapi kalau ditanya apakah semuanya? Enggak juga, karena seperti sektor consumer kita lebih neutral lah ya. Namun ada juga beberapa yang kita mungkin kurang begitu suka lah gitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis. Terima kasih telah menonton!